BK Putra, mainkan bola di tengah, Nick Weaver sekali ini. Kita lihat kembali upaya dari Maung Bandung untuk menggendor pertahanan Rans. Baik sekali tadi Zero. Oh, dijatuhkan! Ambisi Persib Bandung untuk memenangkan lagia sudah tampak di awal babak pertama. Di lapangan yang licin karena hujan, pasukan Maung Bandung menggempur pertahanan Rans Nusantara. Persib Bandung mendapatkan gol dari penalti Davida Silva. Shiro Alves dan gol bunuh diri dari Finkie Masamba lewat umpan yang dikirimkan Rezel di Hehanusa. Setelah gol, Persib Bandung tetap menyerang. Sedangkan Rans Nusantara hanya membalas lewat serangan balik. Di pertandingan kali ini, seperti biasa, Luis Mila memperagakan umpan-umpan pendek mendatar hingga pemain Rans sulit untuk merebut bola. Makan Konate dan kawan-kawan seakan-akan kebingungan dan sulit merebut bola dengan skema mirip permainan Rondo dari Persib Bandung. Tentu saja, hal ini terlepas dari strategi G2 Luis Mila yang terkenal dengan permainan tikitakanya. Sampai akhir pertandingan skor tidak berubah Persib Bandung 3 dan Rans 1. Apakah Persib bisa menjaga performanya hingga menyebut juara Liga 1 musim ini? Hmm, kita lihat aja ya guys ya. Terima kasih telah menonton!